Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vitamin D deficiency is traditionally associated with bone and muscle weakness, but in recent years, a number of studies have shown that low level of vitamin may predispose the body to high blood pressure, conjective heart failure, and chronic blood vessel inflammation associated with hardening of the arteries. It also alters hormone levels to increase insulin resistance which raises the risk of diabetes. In a review article published in the Journal of American College of Cardiology, researchers surveyed recent studies on the link between vitamin D deficiency and heart disease to come up with practical advice on screening and treatment. They concluded that vitamin D deficiency is much more common than previously thought, affecting up to half of adults and apparently healthy children in the U.S. Researchers say higher rates of vitamin D deficiency may be due in part to people spending more time indoors and effort to minimize sun exposure through the use of sunscreen. Sunscreen with a sun protection factor or SPF of 15 blocks approximately 99% of vitamin D synthesis by the skin. We are outside less than we used to be, and older adults and people who are overweight or obese are less efficient at making vitamin D in response to sunlight. Says Okafi, a little bit of sunrise is a good thing, but the use of sunscreen to cure against skin cancer is important if you plan to be outside for more than 15 to 30 minutes of intense sunlight exposure. Okay, ini teksnya agak berat ya tentang research lagi. Apa sih yang dibahas? Jadi vitamin D deficiency, jadi kekurangan vitamin D itu, kan selama ini kita anggap vitamin D itu cuma buat tulang sama otot-otot aja. Kalau kurang tulang dan ototnya jadi lemah gitu. Tapi ternyata beberapa tahun terakhir ini penelitian menunjukkan ternyata kalau kurang vitamin D itu bisa menyebabkan lebih banyak lagi penyakit. Mulai dari darah tinggi, high blood pressure, kemudian gagal jantung, dan juga kemudian apa sih namanya penyempitan arteri, pembuluh darah. Dan juga bisa membuat yang namanya insulin resistant. Insulin resistant ini nanti menyebabkan diabetes. Oke, terus menurut Jurnal American College of Cardiology, jadi kekurangan vitamin D dan juga, jadi ini ya karena kardiologi ini kan fokusnya ke jantung gitu ya. Jadi tadi kekurangan vitamin D dan penyakit jantung itu tuh ternyata saat ini tuh lebih banyak ditemukan daripada yang kita kira selama ini. Kemudian, kenapa bisa seperti itu? Karena lebih banyak orang menghabiskan wakunya di indoor. Dan juga mereka sudah merasa, oh saya sudah pakai sunscreen aman ini dari sinar matahari. Jadi mereka mengandalkan si sunscreennya doang. Kayak gitu, sunscreen kalau buat yang cowok-cowok mungkin gak ngerti ya. Sunscreen itu kayak skincare yang untuk menangkal sinar matahari supaya gak nembus kulit. Dan karena kenapa bisa nembus kulit, kalau nembus kulit bisa nanti menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti itu lah? Terus selain itu, kita juga terlalu sedikit nih berada di luar ruangan. Terus orang-orang yang overweight, yang kelebihan berat badan itu juga lebih susah ini untuk membentuk si vitamin D. Meskipun mereka sudah berjemur, tapi lebih susah karena ya masalah overweightnya ini tadi. A little bit of sunshine is a good thing. Sinar matahari itu sedikit ya, dengan jumlah yang pas itu akan cocok, akan bagus. Nah, tetap tapi kita pakai sunscreen juga penting. Terutama kalau kita mau ada terekspos sinar matahari sekitar 15-30 menit. Untuk menjawab pertanyaannya, kita lihat sama-sama. The main idea of this passage apa ya? Tentang apa sih intinya dari percakapan, sorry, teks ini? Apakah kekurangan vitamin D di tubuh manusia adalah penyebab utama dari berbagai penyakit? Bisa jadi. Atau kekurangan vitamin D itu menyebabkan secara di masa lampau, menyebabkan kelemahan tulang dan juga otot? Ya, disebutin, tapi kan bukan pokok utamanya, bukan ini. Atau temuan research yang menunjukkan kekurangan vitamin D bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kemudian, the source of vitamin D to improve on health from sunshine. Apa namanya, sumber vitamin D, tidak disebutin ya. Atau penelitian Amerika yang menyatakan sunscreen itu dapat menghindarkan dari penyakit kulit juga. Tidak, berarti antara A sama C ini. Sekarang kita lihat, apakah benar vitamin D ini jadi main cause, penyebab utamanya berbagai penyakit? Tidak juga sebenarnya ya kan, faktornya banyak. Tapi memang salah satunya kekurangan vitamin D. Di situ dijelaskan tadi, kita overweight itu jadi susah membuat badan, jadi susah untuk membentuk vitamin D. Tapi penyebab utamanya bukan vitamin D-nya yang kurang, tapi karena overweight-nya. Jadi ini kurang tepat, yang paling tepat yang C. Temuan penelitian menunjukkan kekurangan vitamin D bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan. Nomor 2. Skin cancer is believed to be the effect of penyakit kanker. Pulit itu efek dari excessive exposure to sunlight. Ini kalau yang saya-maya langsung, sudah lalu dibaca yang lain, langsung tahu jawabannya ya. Karena, apa namanya, terekspos terlalu lama dengan sinar matahari. Seperti kalimat yang terakhir-terakhir di paragraf terakhir yang dibacakan tadi. Nomor 3. Paragraf preceding the text will probably discuss about, nah ini penting nih. Preceding itu apa Miss? Preceding itu sebelumnya, kira-kira akan bahas apa? Ini juga nanti biasanya sering ditanyainin yang following paragraph, yang sesudahnya kira-kira akan bahas apa? Nah, ini kita harus tahu dengan melihat bagaimana caranya kalau yang ditanya preceding. Berarti kita lihat fokusnya paragraf pertama, kira-kira bahas apa, dan kira-kira gimana sih kita mau menyambungkan kalau ditanyakan sebelumnya kira-kira bahas apa sebelum kita masuk ke paragraf pertama. Tadi intinya paragraf pertama adalah kekurangan vitamin D itu kan selama ini dianggap cuma mempengaruhi tulang dan otak. Ternyata banyak penyakit-penyakit lain yang menyertai. Berarti kira-kira apa yang paling tepat, tipe-tipe vitamin yang cocok untuk kesehatan, enggak ya, dari awal fokusnya cuma vitamin D, atau bahaya dari kurang cukupnya vitamin D di tubuh manusia. Nah, ini pembahasan di paragraf-paragraf yang lain kan, berarti ini juga enggak. Atau vitamin D dan juga kegunaannya untuk tubuh manusia bisa jadi. Atau the danger of vitamin D deficiency to our head, ini sama dengan yang B. Atau hubungan antara skin cancer dan kekurangan vitamin D ini di paragraf terakhir malahan. Berarti yang paling tepat yang C. Nomor empat, for whom the passage is intended. Kira-kira bacaan ini cocok untuk siapa sih? Apakah cuma buat dokter dan para staff medis, anak-anak kedokteran, fakultas kedokteran, atau orang secara umum, pemerintah, dinas kesehatan, atau physicians. Ini bisa ya untuk semua orang, karena semua orang butuh vitamin D. Jadi nomor empat, jawabannya yang tepat adalah C. Oke, ada juga bacaan berikutnya. Tentang the use of narcotics and illegal drugs doesn't mentally have an impact on mental and behavioral disorder. Jadi penggunaan narkotika dan obat-obat terlalang itu bisa mempengaruhi kondisi mental dan juga perilaku seseorang. Even worse, drugs damage the heart and can lead to death. Jadi penggunaan narkotika juga menyebabkan kerusakan pada jantung, jadi bisa meninggal. Kalau jantungnya berhenti, ya sudah selesai, wassalam. The effects of the drugs on the heart vary, ranging from mild severe to death. Dan ini mulai kejarannya ringan, agak berat sampai sangat berat, sampai meninggal ini yang paling berat ya. There are three types of drugs that cause death in the heart muscles. Pogen, amphetamine, and ecstasy. Tiga jenis narkotika yang paling berpengaruh dengan otot jantung, yaitu pogen, amphetamine, sama ecstasy. These three types of drug substances have a similar effect on the heart. They cause an increase, apa, menyebabkan apa? An increase in catecholamine hormone, which makes the heart work harder. Jadi kalau kita pakai obat-obat terlalang, membuat jantung kita bekerjanya jauh lebih keras. The effect of consuming, it is a sudden increase in blood pressure. Yang menyebabkan karena tadi kerjanya jantung lebih keras, itu tekanan darah jadi naik mendadak. Dan hasilnya, otot-otot jantung itu minta oksigen lebih banyak. Untuk jangka panjang, penggunaan obat ini dapat merusak baik arteri, pembuluh arteri, dan juga pembuluh vena. Yang menyebabkan peer in the blood vessel wall. Yang menyebabkan kebocoran jadi nanti di dinding-dinding jantung. Nah, kerusakan otot jantung ini, akhirnya menyebabkan ketika jantungnya dipompa, itu jadi susah. Jadi, ritmenya jantung tergambung. Heart rate can become very fast and a cardiac rate can happen. Jadi, sangat kenceng gitu jadi ketak jantungnya nanti. Selain itu, ada juga drugs yang namanya LSD atau psorgic acid disalmin dan psilocybin yang menyebabkan halusi nasi. Ternyata, itu yang mental nih ya. Banyakan halus karena pakai narkopat seringnya ditemui. Kalau kita lihat misal di TV-TV, berdua-dua di akalus bilangan mentalik. Nah, efeknya dari penggunaan LSD ini tadi, meningkatkan tekanan darah sama sih sebenarnya sama rate jantung. Yang it is not as high as that cause by cocaine. Meskipun tidak setinggi kalau pakai cocaine sama amfetamin. Tapi, dia itu naiknya rate jantungnya ini tadi, detak jantungnya ini sangat cepat naiknya. Langsung tiba-tiba. Nah, yang harus dihindari adalah selain tadi ada cocaine dan teman-temannya, terus LSD, morfin sama turunannya juga perlu dihindari. Apisat LSD, there is morfin which is a strong antidote to pain. Nah, morfin itu untuk menghilang rasa sakit. Tapi, kalau kelebihan penggunaannya akan menyebabkan kecanduan. Semakin tinggi yang dikonsumsi, efeknya dalam mengurangi kerja jantung itu juga akan semakin tinggi juga. Jadi, kamu kebanyakan pakai morfin, jantungnya kerjanya juga tambah. Berat malah nanti lama-lama bisa berhenti mendadak. The fatal effects compromise among other shocks and cardiac arrest. Another disorder found in morfin uses inflammatory edema. Nah, selain jantung juga mempengaruhi paru-paru pulmonari yang menyebabkan submerge lungs, that can be fatal. The last group is mario. Oke, mempengaruhi paru-paru, jika bisa mengganggu pernafasan juga. Jadi, menyebabkan fatal juga. Nanti bisa menyebabkan kematian. Selain itu, terakhir ada yang namanya marijuana. Marijuana, kebanyakan dosis dari obat ini akan menurunkan tekanan darah dan juga detak jantung. Nah, bisa bahaya juga. Karena kita harusnya ada di tengah-tengah, tidak ketinggian, tidak ke rendahan. Nah, yang paling bahaya dari marijuana ini adalah kematian. Sama saja sih. Jadi, detak jantung yang terlalu cepat sama-sama menyebabkan kematian. Ini poin-poinnya ya, langsung tadi mis enggak baca semua, tapi langsung sama-sama kita artikan. Karena ini teksnya agak berat. Ya, di poin-poin intinya pun jadi banyak kayak gitu. Jadi, yang dibahas ada beberapa jenis-jenis drugs yang berbahaya dan juga efeknya pada tubuh manusia. Kita lihat soalnya. Jadi, intinya passage ini, bacaan ini adalah tentang apa? Penggunaan narkotik yang ilegal dan juga beneficial effect on its user. Kegunaan beneficial, jelas tidak mungkin ya. Malah semua yang dibahas berbahaya kok. Kemudian, penggunaan narkotik yang ilegal sebenarnya tidak dijelaskan secara utuh. Kemudian, bahaya dari menggunakan obat-obatan terlarang pada tubuh manusia bisa jadi. Atau efek negatif dari penggunaan narkotik yang ilegal kepada jantung manusia. Ini juga bisa jadi. Atau tipe-tipe narkotika dan juga efeknya pada tubuh. Ini juga bisa jadi. Ini kok ada tiga sekarang mis yang menjadi pilihan. Tapi, kita harus lihat bedah satu-satu. Bahayanya, kita lihat dari tadi yang fokus penyakitnya apa sih? Kebanyakan jantung ya dari masing-masing jenis obat-obatan terlarang. Semua berefek pada jantung. Ada tambahan lagi ke paru-paru. Tapi, tetap kan berbahaya buat jantung. Berarti, intinya sebenarnya membahas tentang human heart. Yang paling tepat. Jadi, jawabannya yang D. Efek negatif dari penggunaan narkotik ilegal pada jantung manusia. Nomor 6. Based on the passage, the effect of using large amount of morphine is? Kalau kebanyakan pakai morphine apa tadi? Jadi, halu bisa dramatic increase in the heart rate. Ini juga bisa. Bekening the heart rate performance. Melemahkan kerja jantung. Lagi malah tambah ini ya. Berat berat kerjanya. Atau trouble with the heart pumping function. Fungsinya kalau morphine tadi membuat kerja jantung tambah berat. Spesifiknya di pompaannya. Pompa jantung berarti nomor 6 jawabannya yang D. Tujuh, which conclusion is the most appropriate based on the passage? Nah, konklusi. Kesimpulan yang paling cocok apa? The higher dose of the drug consumed, the greater the impact of the heart's health. Semakin tinggi efek penggunaan obatnya, semakin tinggi juga pengaruhnya pada jantung. Ini tidak disebutkan. Boleh pakai jenis-jenis obat tersebut, tapi harus dibawah resep dokter. Kan tidak dijelaskan sama sekali ya. Restruct the healthier the condition of one heart. Semakin sedikit yang dikonsumsi, semakin baik. Tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Namanya illegal kok. Illegal drugs of the LSD type have a fatal effect on the heart's health. Semua juga bahas ini kan. Semua jenis obat berpengaruh pada kesehatan jantung. Berarti ini juga kurang tepat. Tidak mengkonsumsi obat-obatan, dapat mencapai kesehatan optimum dari heart. Ini yang paling tepat ya. Kesimpulannya, makanya jangan pakai obat-obatan terlarang. Kesimpulannya. Jadi nomor 7, E. Delapan, what is the author's main reason in writing the passage? Kira-kira menurut kami, kenapa penulis-menulis bacaan seperti ini? Pertama, people's misconception on the use of the danger of illegal drugs toward heart. Kesalahan orang-orang tentang penggunaan, apa namanya, miskonsepsi, miskonsepsi penggunaan obat-obatan terlarang. Bukan kesalahan ya, bukan miskonsepsi, memang bahaya. Jadi yang A jelas salah. Limited information on the danger of illegal drugs toward our heart. Ternyata, authors-nya ini bikin text-info, ini karena selama ini orang sedikit informasi yang didapatkan orang dari penggunaan obat-obatan terlarang terhadap jantung. Bukan saja dia, dari tadi dia fokusnya ini kan. Atau people's misunderstanding about the danger of illegal drugs toward our heart. Misunderstanding lagi juga nggak mungkin. Kemudian, kekurangan informasi tentang tipe dan penggunaan masing-masing drugs. Tidak juga kontroversi tentang narkotik dan illegal drugs. Ini sudah sama sekali tidak boleh ditengguh-buka, jangan dikonsumsi. Berarti jawabannya yang paling tepat yang B, kekurangan informasi. Makanya si penulis membuat tulisan ini supaya orang-orang lebih punya sumber informasi yang jelas tentang bahayanya penggunaan narkotika bagi jantung manusia. Next, kita punya teks berikutnya tentang smartphone. Nah, ini sungguh sangat cocok dengan kehidupan kita sekarang ini ya. Yang udah nggak mungkin bisa lepas dari smartphone. Smartphone, tablet, dan e-reader should have an automatic bedtime mode that stop them disturbing people's sleep, says a leading doctor, Prof. Paul Krigert. The setting should filter out the blue light that delays the body clock and keeps people awake later into the evening. The doctor from Avalonia Children's Hospital in London said every new mode 5 it was blurrer and brighter, he said manufacturers needed to show more responsability. As it gets darker in the evening, the body starts to produce the sleep hormone melatonin which helps people nod off. Certain wavelengths of light at the blue-green end of the spectrum can disturb the system. Prof. Krigert was part of a study published in Frontiers in Public Health analyzing the light emitted by devices. It concluded that there was a clear trend for new devices to be bigger, brighter, and have higher level of contrast and then image more blue light. Prof. of Children's Sleep Medicine told the BBC News website this is great for use in the day but awful for use at night. There is conferring data to say if you are in front of one of those devices at night time it could prevent you falling asleep by an extra hour. He said some sleep-away apps had already been designed to reduce blue-green light emission and that a 15-bedtime mode could automatically filter out the blue software such as Flux already does. He said there needed to be more responsibility for 15 manufacturers and the keys to automate it. Prof. Krigert added it is not good enough to say do less and accept this in the world we live in. They are fun devices but we do need some protection of what they do at night time. Oke, so gini ceritanya tentang apa sih penggunaan smartphone, tablet, dan teman-temannya ketika waktu malam. Kenapa sih akhirnya dibuat penelitian yang seperti ini? Kalau kita lihat sama-sama ya, ternyata menurut Prof. Paul ini tadi akan di smartphone itu kita punya yang namanya blue light. Nah ini bisa menggaguh jam tidur seseorang. Jadi orang-orang itu secara natural sudah didesain sama yang maha kuasa kalau waktunya matahari terbenam itu mereka akan otomatis ikut ngantuk gitu. Tapi kalau kebanyakan mainan HP tadi ada blue light-nya itu menyebabkan mereka tidak jadi gantuk lagi. Gitu. Nah dari setiap keluar tren baru dari device-device ini ya, itu jadi lebih besar, lebih cerah gitu. Karena lebih cerah, pasti penggunaan blue light-nya juga lebih tinggi. Jadi mengeluarkan 10 emit dari blue light. Nah penggunaan smartphone ini nih, kalau dibuat siang hari sih gak apa-apa. Tapi kalau buat malam hari kita malah bergadang di depan HP, nah itu yang berbahaya karena jam mengganggu jam tidur. Dengan kamu tadi, yang penting lagi, perusahaan-perusahaan yang memproduksi smartphone diharapkan lebih responsibel, lebih bertanggung jawab tentang penggunaan si bulan ini. Tapi ya Cak gimana caranya misalnya kalau sudah jamnya malam dibuatlah otomatis lebih redup atau dibuat bisa misalnya mati mendadak atau lain sebagainya. Jadi orang supaya otomatis bosan dengan si alat-alat tersebut dan akhirnya pergi tidur kayak gitu. Nah kita tahu untuk apalagi hidup di zaman saat ini gak mungkin yang namanya kita lepas dari HP total kayak gitu ya. Tapi kita butuh yang namanya protection, butuh yang namanya perlindungan, terutama di malam hari. Sekarang kepertanyaannya ya, nomor sembilan. The passage mainly discussed on topic on inti utamanya bacaan tadi apa? Gambuhan tidur dan cara mengatasinya. Gak ya, gambuhan tidur nanti macam-macam. Ada insomnia karena stress misalnya atau sakit yang lain dan lain sebagainya. Ini kan gak, ini fokusnya cuma satu. Atau problem dengan new technology. Gak juga sih sebenarnya. Problemnya sama blue light, tapi blue light kan udah ada dari lama. Jadi bukan karena new kan. Atau electronic gadget that help people fall asleep. Apakah sudah ditemukan ada gadget-gadget baru yang membantu orang tertidur? Belum juga nomor sembilan. Yang C. Yang D, blue green light found in the electronic device. Ini ya memang ada dari dulu blue light-nya di alat-alat elektronik. Berarti lebih ke new technology yang diharapkan dapat help reduce sleep disruption. Apa namanya, kan tadi si dokternya bilang terakhir kan. Makanya manufacturer itu mungkin bisa memproduksi teknologi yang membuat kalau sudah malam, kalau sudah jamnya tidur itu gimana caranya supaya lebih misalnya lebih redup atau dan lain sebagainya. Membuat orang-orang itu jadi tertidur. Jadi dia bisa cepat tidur dan tidak mainan keseringan mainan HP-nya lagi. Berarti yang lebih tepat yang E nomor sembilan. Sepuluh. The idolized word emitted in the passage means. Ada kata emitted tadi di bacaan yang di italics. Artinya apa? Jadi kalau mis balik ke bacaan tadi nanti hilang semua. Jadi kalau kita langsung lihat di sini. Tadi kalau kalian mau tahu di baris keberapa balik saja di videonya di background-nya saja. Cuma kalau mis tidak bisa membalikkan ya. Nanti hilang semua malahan. Kalau di situ nanti konteksnya emitted-nya di sini artinya memproduksi. Kemudian untuk nomor 11 yang bertanggung jawab tentang otomatisasi blue-green light yang ada di alat-alat elektronik menurut Profesor Keringian siapa? Adalah manufacturer. Sudah dibilang manufacturer harus responsable terhadap perkembangan teknologinya. Jadi bisa membuat orang-orang itu bisa tertidur. Di jam tidur. Next, ini ada bacaan lagi masih tentang tidur nih ya. Apa bacaannya? As well as getting more sleep, those who go to bed early and wake up early will probably also have a better quality of sleep. Jadi yang bangun tidurnya lebih cepat bangun, lebih cepat tidur dan lebih cepat bangun. Itu juga kualitas tidurnya lebih baik. Alasannya apa? The reason for this is that it means you sleep or wake cycle will be closer to the rising and setting of morning. The sun. Jadi jam bangun dan jam tidurmu itu mirip dengan matahari, jam terbit dan terbenamnya matahari. This will then mean that your internal peace maker or natural body clock is closer to the external state capers, the external fuse that indicate what time is in. Nah, karena orang apalagi jaman dulu belum ada jam, itu kan orang lihatnya dari terbit dan terbenamnya matahari ya untuk menentukan jam. Nah, ini kita di badan kita tuh sebenarnya sudah ada desain seperti itu. Kalau kita tidur dan bangun mendekati terbit dan terbenamnya matahari, itu desain tubuh kita tuh akhirnya jadi lebih tahu ini sekarang kira-kira jam berapa. Nah, when the sun is out, the body detects this and reduce less melatonin so that your sleep will not as deep. Jadi kalau sudah waktunya pagi, ya sudah otomatis kebangunan sendiri. In short then, the most restorative sleep is that which happens when it is darkest, which is usually from around 10 to 11 p.m. through 5 until 6 p.m. Jadi yang paling gelap, kalau yang kamu saatnya paling tepat untuk tidur antara jam 10 atau jam 11 malam sampai jam 5 sampai jam 6 p.m. Furthermore, if you often wake up late, you are constantly rushing in the morning. Then you will be getting your day off to about the worst start possible. Nah, kalau kamu bangunnya tolat, biasa lah. Kalau bangun terat, semua diharinya bisa kacau biasanya. This also means you are unlikely to get a proper breakfast. Nggak bisa sarapan dengan jelas, dengan proper gitu ya, dengan pas sehat lima sempurna lah. Terus nanti biasanya ada yang kelupaan, terus kamu sepanjang hari bisa stress dan panik karena aduh-aduh yang ini belum, ini belum, ini belum. Nah, how about a huge shot of stress hormone to get you started? It's not a good idea for your back to rush first thing in the morning either, seeing as it will be softer and more easily injured when you first spring out of bed. Kalau pagi-pagi udah enak, itu kan sepanjang hari enak gitu loh. On the other hand, di sisi lain nih, imagine being able to get up 1 or 2 hours before you need to leave. Kamu bangun bisa 1-2 jam lebih awal daripada kamu harus misalnya berangkat sekolah jam 7, kamu jam 5 udah bangun gitu ya. Itu kan akan lebih punya, that way you could make yourself a great breakfast. Kamu bisa membuat masak sarapan yang proper, punya, bisa mandi dengan terburu-buru, bisa misalnya mau olahraga, di pagi hari juga bisa. Terus nyeterika sambil nonton berita juga bisa. Punya banyak waktu dan lebih berkah gitu waktunya. And you will find that as a result you turn up to work, looking much better. Nah kamu pada waktu nih buat dandan, mau ke tempat kerja, berasa lebih enak juga, kan tidak terburu-buru dan juga performing much better. Kalau kamu bangun yang tadi dari pagi, tidak kesusui, silahnya tidak terburu-buru, semuanya lebih terplanning dengan baik. Waking up early can also be highly beneficial on the weekends and it means you get to be up during the quartier time of day when no people around. Nah kalau weekend kamu bangun pagi juga enak, karena masih sepi orang yang lain malah pada tidur kan. Kamu malah punya waktu sendiri yang lebih bisa mengenal, lebih mengenal diri sendiri. And as a result you will have a few quiet hours to watch your favorite TV show. Misalnya tadi kamu sendiri yang bangun pagi-pagi itu, kamu bisa nonton TV atau baca koran atau baca novel atau misalnya mengerjakan hal-hal lain lah yang bermanfaat. Misalnya punya bisnis sampingan dan lain sebagainya. Ya intinya kalau bangun lebih pagi itu waktunya lebih berka, terus kalau kamu tidurnya lebih awal membuat kamu tidurnya juga lebih deep sleep gitu, lebih apa ya istilahnya ya, tidurnya tuh lebih enak lah, lebih nyenyak. Nah seperti itu. Nah untuk pertanyaannya, nomor 12 sampe 15 ya. The paragraph preceding the passage most likely discussed. Sama ya, kita pertanyaannya masih preceding. Sebelumnya kira-kira bahasa apa nih paragrafnya? The sleep quality of those who go to bed early and wake up early. Apakah kualitas tidur yang bangun dan mulai tidurnya lebih awal? Nggak ya, ini kan dia baru ceritain di paragraf itu malahan. Atau the importance of going to bed early and waking up early pentingnya bangun dan pergi tidur awal bisa jadi. One advantage, satu keunggulan. Nggak ya, ini dibahas malah banyak nanti keunggulannya. Alasan kenapa kamu harus tidur dan berangkat tidur lebih awal bisa jadi, mirip sama yang B. Terus atau gimana meningkatkan kualitas tidur dengan mulai tidur lebih awal, dengan bangun lebih awal. Ini dua-duanya yang dibahas, mulai tidurnya dan bangun tidurnya. Berarti antara B sama D. Yang ini, kita lihat di sini, ini yang mendahului ya. Yang ini alasan-alasannya. Biasanya kita lihat ini pentingnya dulu apa, baru di bawah-bawahnya dipaparkan alasan-alasannya. Dan di teks itu juga seperti itu, baru di bawahnya alasan-alasannya. Kenapa tadi kamu bisa lebih punya waktunya berkan, pagi bisa menyiapkan sarapan, bisa dandannya lebih enak, menyiapkan apa-apanya lebih enak. Itu di paragraf-paragraf yang ada di bacaan. Berarti sebelumnya lebih membahas tentang pentingnya. Tidur dan bangun lebih awal. What is the author's attitude toward the topic of the passage? Attitudenya itu misirif sama tone, yang kayak di soal yang tadi ada ya. Kira-kira apa? Positive, negative, concern, approving, atau uninterested. Positif bisa jadi sih ya. Negatif enggak, terus concern jelas. Apa namanya, dia menekankan pentingnya hal tersebut. Approving, enggak juga kan. Approving menyetujui, enggak juga. Uninterested juga enggak mungkin. Nah, antara A sama C. Tapi lebih yang mana? Apakah tentang cuma positif-positif di sini yang dibahas? Sebenarnya lebih ke concern-nya ya. Lebih ke keinginannya si penulis untuk tentang baiknya berangkat dan mulai tidur lebih awal. Nomor 14. Based on the passage, the earlier people get up in the morning, the titik-titik. The more they need to work, butuh banyak kerja, enggak. Malah lebih berkah, karena tadi semakin pagi semakin better stuff they have for the day. Punya waktu yang lebih berkah untuk memulai hari, tadi tidak terburu-buru. Better income belum tentu penghasilannya. Longer time they need to prepare themselves. Punya waktu yang lebih lama untuk menyiapkan diri bisa juga. Atau longer time they need to make breakfast and iron their clothes. Akhirnya membuat lebih lama sarapannya dan juga menyetrika anak nyambung. Yaitu waktu sarapan dan nyetrika sekitar segitu-segitu saja. Antara B sama D. Tapi lebih tepat yang B karena ini kan berpengaruh ke banyak hal. Bisa tadi kemutnya dia, bisa tadi menyiapkan segala macam itu tadi. Nah, itu juga berpengaruh. Tapi kalau yang D cuma bahas tentang menyiapkan dirinya saja. Jadi lebih tepat yang B. Terakhir, soal nomor 15, finally. What is the summary of the passage? Summary itu apa? Summary adalah ringkasan yang paling tepat untuk bacaan ini. It's important for people to have a positive morning. To probably have good time during the day. This can be made possible by going to bed early and waking up early. On weekends, positive morning allows people to do things they cannot do during work days. Ini awal-awal bisa benar kesimpulannya. Tapi bagian yang sini kurang tepat ya. Dan mereka, orang-orang itu bisa membuat orang-orang yang biasanya bangun pagi ketika weekend. Mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka kerjakan di work days. Tidak dijelaskan secara specific. Yang B, people who go to bed early and get up early can enjoy some benefits. Their cycle is similar to the sun's time, allowing them to have the most restorative sleep. On weekends, they can have more time to do things they cannot do during work days. Ini mirip sama yang tadi. All year riser will probably have positive start in the morning. They have more time to enjoy breakfast and prepare themselves for the day on the other hand. Getting up late will probably lead to morning rush. This may influence people's performance during the day negatively. Bisa jadi. Going to bed early and waking up early results in some positive consequences, leading to a better quality of sleep and having a positive morning. One can have good breakfast and is well prepared for activities during the day. On weekends, getting up early, although people more require time to do things they cannot do during week days. Ini juga bisa. Having the habit of going to bed early and waking up early, people can enjoy several benefits and their better quality of sleep because their cycle is similar to the sun's time and having a good breakfast, then weekend will be better than their weekdays. Ini tidak dijelaskan secara specific kenapanya. Jadi ini kurang tepat. Antara yang C dan D, kita lihat summary itu kan berarti kesimpulan dari masing-masing benefitnya. Harus disebutkan satu-satu. Nah kalau kita lihat yang C itu cuma mereka bilang bisa makan dan juga menyiapkan diri lebih punya waktu dalam buah hal itu. Bukan yang terburu-buru. Sedangkan kalau yang D, dia menyebabkannya banyak nih. Dari bisa tidurnya, punya kualitas tidur yang lebih baik, terus akhirnya paginya lebih enak, makannya lebih, breakfastnya, sarapannya lebih proper, terus aktivitas sepanjang harinya lebih enak. Dan kalau tadi weekend, mereka bisa punya waktu untuk sendiri, untuk punya self-time sendiri dan juga melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka kerjakan di weekdays. Berarti yang lebih lengkap dan lebih tepat yang dipilih. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Jadi harus diberdah satu persatu yang paling lengkap, yang mana itu yang dipilih kalau kita ditanyanya tentang summary of the passage. Well, I know this video has been long enough to do. Thank you so much for having me today. If you have any question, please leave down in the comment section down below. Good luck for your UTBK and see you soon students. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.